Terima kasih telah menonton 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 Sultan Agang Tir Toyoso Membawa Kerajaan Banten Ketitik puncak kejayaan Wilayah kekuasaan dan ekonomi Kerajaan berkembang pesat Kerajaan Cirebon Lokasi yang strategis memperkuat posisinya sebagai pelabuhan perdagangan antara dua wilayah besar Perlahan Cirebon berkembang dengan pelabuhan yang semakin ramai Di puncak kejayaannya Cirebon Di puncak kejayaannya Cirebon mampu menjadi salah satu pelabuhan penting dalam kegiatan perdagangan maupun pelayaran di Nusantara Namun ada satu kerajaan Islam yang paling menarik perhatian Kerajaan Islam terbesar, terkuat dan termegah di Nusantara pada era itu Kerajaan Mataram Islam Raden Mas Rangsang yang dikenal dengan nama Sultan Agung Memimpin Mataram Islam pada tahun 1613 sampai dengan 1646 Dan telah membawa Mataram Islam menuju titik kejayaan Meskipun mengalami kegagalan dalam perebutan Batavia Mataram Islam mampu menewaskan Jan Peter Zoonkorn Gubernur Jenderal VOC di Batavia Kerajaan dengan kekuatan besar tentu didukung oleh keraton yang kuat dan penuh perancanaan Kestabilan keraton baik dari sektor keamanan, perekonomian, dan keharmonisan Merupakan hal vital yang perlu dipertahankan Keraton Mataram Islam pertama kali dibangun di kota gede oleh Ki Ageng Pamanahan Bersama putranya yang bernama Suto Wijoyo Yang kemudian menjadi raja pertama Mataram Islam bergelar panembahan Senopati Selama 40 tahun, Mataram Islam beribu kota di kota gede melewati tiga periode kepemimpinan Panembahan Senopati Panembahan Hanyo Krohwati Dan Sultan Agung Ekonomi kerajaan berkembang dengan pesat di tangan Sultan Agung Kota gede menjadi kota yang ramai oleh pedagang Tahun 1618 Sultan Agung menetapkan kota gede sebagai kota ekonomi Pusat pemerintahan pindah ke Kerto Tahun 1648 Pusat pemerintahan kembali dipindahkan menuju wilayah di timur Kerto Perpindahan dipimpin oleh Sunan Amangkurat I, Raja keempat Mataram Islam Pleret dipilih menjadi lokasi keraton ketiga Pertama ibu kota Mataram ada di kota gede Kemudian pada masa Sultan Agung Sultan Agung memutuskan untuk memindahkan ke Kerto Pada tahun 1644 Sultan Agung mulai berinisiatif untuk membangun sebuah bendungan atau pleret Dimana nanti akan dijadikan tempat sebagai latihan militer Angkatan Laut Mataram di saat-saat Pembangunan keraton dilakukan dengan waktu yang relatif cepat Dalam kurun waktu 4 tahun Keraton pleret telah selesai dibangun di atas lahan seluas 34 hektare 300 ribu pekerja dikerahkan untuk mempersiapkan keraton baru Dengan teknologi pada saat itu tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia Dengan tenaga kerja yang sangat besar Dan konon ditulis bahkan sampai mencapai sekitar angka 300 ribu pekerjanya Dan kalau 300 ribu pekerja berkumpul di dalam suatu tempat di pleret itu Maka sebenarnya pada saat itu pleret itu sudah berkembang menjadi kota yang sangat besar Karena angka 300 ribu itu melebihi jumlah penduduk keraton Yogyakarta pada saat yang awal-awal keraton yang sekarang ini Berdasarkan tren pembangunan keraton pendahulunya Seperti keraton Majapahit dan keraton Kota Gede Pleret juga mengusung konsepsi yang sama Catur Gatra Konsep yang merupakan simbol pencapaian kesejahteraan dalam kehidupan di kerajaan Dikenal dengan nama Catur Gatra atau Empat Pilar Utama Catur Gatra adalah konsep tata ruang keraton yang mengandung empat aspek di dalamnya Aspek pemerintahan, religi, ekonomi, dan kerakyatan Aspek pemerintahan, diwujudkan dalam bentuk kedaton yang berfungsi sebagai kediaman raja sebagai pemimpin kerajaan Aspek religi, diwujudkan dalam bentuk masjid, tempat peribadahan raja dan rakyat kepada sang pencipta Aspek ekonomi, diwujudkan dalam bentuk pasar, lokasi perdagangan hasil alam Dan aspek kerakyatan, diwujudkan dalam bentuk alun-alun Ruang terbuka serbaguna yang biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan raja dengan rakyat Bangunan pertama yang dibikin ya itu tadi, tembok keliling Tembok keliling pada tahun 1948 itu ketika Riklo van Huns, itu utusan Belanda VOC yang mengunjungi Kerto pada tahun 1648 itu Menyaksikan bahwa pembangunan keraton barat sudah kelihatan Di mana tembok keliling sudah selesai dengan terlihat disitu ada dua pintu gerbang utama Jadi kalau secara total, luas kompleks keraton yang dibelilingi tembok itu kurang lebih ada 2256 meter Menurut peta yang dibuat di tahun 2019 Tembok itu sendiri tingginya kurang lebih 5 sampai 6 meter Dengan tebal 1,5 meter Bahan bangunan utamanya adalah batu batah merah Tapi ada kesaksian bahwa di bagian atas itu dari tembok keliling itu berujud segitiga yang umumnya dibuat dari batu putih Jadi ada campuran antara batu merah dan batu putih Jadi tebal dan tinggi Jadi yang diandalkan pada waktu itu adalah ketinggian dan ketebalan Nah ini perlu kita fahami bahwa pada waktu itu dalam sistem persenjataan nusantara Itu kan belum banyak dikenal senjata api Yang ada adalah senjata jarak panjang Seperti hanya panah, tombak begitu ya Nah itu dengan tembok yang semacam itu kan sudah menahan serangan seperti itu Kemudian masih ada lagi ditambah dengan jagang tadi Sehingga orang tidak dengan mudah bisa masuk ke dalam kota atau ke dalam keraton Satu situs lain yang cukup penting dalam konteks penelitian di kawasan beleret Ini adalah situs kedaton Kedaton sendiri itu adalah sebuah toponin yang mengindikasikan sebagai tempat tinggal raja itu sendiri Itu berasal kedaton, berasal dari kata kedatuan Jadi tempat tinggal ratu yang ada di sana Nah komponen yang ada di situs kedaton ini cukup beraneka ragam Yang pertama yang kita temukan tentu adalah bagian dari struktur benteng keliling keraton peleret itu sendiri Landasan Islam yang mendasari kerajaan Mataram Islam tidak bisa memisahkan masjid dari komplek keraton Masjid Ngeksi Gondoh atau yang dikenal Masjid Agung Pleret Hadir sebagai media komunikasi kepada Tuhan di keraton peleret Masjid yang dibuat dengan besar sehingga mampu menampung jamaah yang banyak Baik dari keluarga keraton maupun rakyat Dan ini adalah masjid terbesar yang pernah dibangun oleh kerajaan Mataram di era peleret Kalau kita lihat dari perkiraan ukuran bangunan Maka bangunan Masjid Agung Pleret itu lebih besar daripada masjid Kota Gedi Ukuran yang besar itu juga bisa kita lihat dari tinggalan yang masih ada sekarang di dalam situs Masjid Agung Pleret itu Yaitu batu-batu umpaknya yang ukurannya lumayan besar gitu ya Struktur bekas Masjid Kauman disini kita bisa melihat strukturnya masih tersisa berukuran 40 x 40 meter Dan itu bisa kita bayangkan sebuah bangunan yang cukup besar Beberapa komponen yang ada di situs antara lain adalah umpak yang berbentuk bulat dengan bahan batu andesit Kemudian komponen struktur dinding yang berbahan patah Kemudian beberapa komponen bagian dari pagar yang berbahan dari batu putih atau tuf Kota Pleret ini seperti hanya kota gede yang lebih tua itu mempunyai satu komponen kota yang selalu ada di kota-kota pusat pemerintahan Jawa lainnya yaitu alun-alun Menurut hasil penelitian yang dilakukan itu hanya ada alun-alun utara Jadi di selatan tidak ada ini bisa kita maklumi karena di selatan itu sudah kena sungai Dan kemudian ada perbukitan Kegiatan yang dilakukan di situ biasanya itu pertama adalah kegiatan serimunial Upacara-upacara misalnya penobatan raja dan sebagainya Utusan-utusan ataupun raja-raja bawahan yang datang menghadap raja Itu sebelum diterima di Sitinggil itu mereka ada di alun-alun itu dulu Jadi mereka menunggu sampai diperbolehkan menghadap Demikian juga utusan Belanda Yang saya baca adalah bahwa mereka sudah datang di kota Kemudian menunggu kapan diperbolehkan menghadap raja Itu mereka berkehmah katakan begitu di alun-alun Pasar itu belum punya bangunan yang khusus seperti kemudian Itu saya bisa tafsirkan dari gambar juga yang dibuat oleh orang-orang Belanda yang datang ke Banten Banten itu maksud saya adalah Banten yang lama Di situ mereka menggambarkan bagaimana situasi pasar di Banten Yang saya tafsirkan, saya interpretasikan itu juga terjadi di kleret Jadi adanya adalah bangunan-bangunan non-permanen gitu istilah kita sekarang Atau para pedagang itu berjualan di bawah pohon Salah satu bagian dari kraton yang cukup penting di sini adalah keberadaan Skoroyoso Nah Skoroyoso itu apa? Kalau kita melihat dari asal katanya Skoroy itu adalah laut Yoso adalah buatan Jadi dalam ini adalah laut buatan Lokasi kraton peleret berjarak 20 km dari Laut Selatan Jawa Dan 99,63 km dari Laut Utara Jawa Namun pada era pleret Kraton Mataram Islam mewujudkan lautan yang cukup luas di daratan Sungai Opak di Bendung Mengenangi area yang luas sehingga terlihat seperti lautan Saya berpendapat bahwa Skoroyoso ini berdasarkan apa yang tercatat di dalam sumber-sumber tertulis Dan juga lokasi Skoroyoso yang ada di sudut, katakan gitu, sudut tenggara kota peleret Itu saya berpendapat bahwa ini lebih berfungsi sebagai tempat untuk rekreasi Dan lah Terima kasih